Buya Yahya menjawab Kuliah sampai S2 saya yang membiayai Orang tua umroh juga saya yang membiayai Bahkan selama saya bekerja Tabungan saya atas nama ibu saya Buya Jawabannya adalah sebuah cerita Sayyidina Umtullah bin Umar melihat seorang anak muda Mengindong ibundanya Saat melaksanakan ibadah haji Karena ibundanya sudah tidak bisa berjalan Haji pada zaman dulu bisa terlihat Kalau zaman sekarang ribuan Ratusan ribu Kalau zaman itu tidak Sayyidina Umtullah bin Umar melihat digendong Sampai lehernya itu terluka karena Untuk mengikip ibundanya agar bisa digendong mudah Di saat dia berjalan Kemudian setelah selesai Anak muda ini mendekat kepada Sayyidina Umtullah bin Umar Dan bertanya Bayu Imam Abdullah bin Umar Aku ingin benar-benar berbakti pada ibundaku Ibu daku sangat baik Akan tetapi Allah uci dengan kelumpuhan Dan bersema dan rindu untuk bisa melaksanakan ibadah haji Maka aku telah Hantarkan beliau untuk bisa ibadah haji Dan aku gendong Sampai ini Ini saksinya leherku Apakah dengan apa yang aku lakukan ini Aku sudah bisa membalas Budi baik Ibundaku padaku Apakah dengan apa yang kau lakukan ini Aku sudah bisa membalas jasa ibuku yang sangat baik Sayyidina Umtullah bin Umar menjawab dengan sepontan Tidak Apa yang kau lakukan Tidak ada apa-apanya Dibanding Sesaat waktu ibundamu melahirkanmu Kau menggendong ibundamu saat ini Tidak ada taruhan nyawa Tapi waktu ibundamu melahirkan mutaruhannya adalah nyawa Dan berapa lama kau digendong oleh ibundamu di masa kecilmu Dan alangkah banyaknya Orang yang tidak sadar akan agungnya karunia ini Dan ada perbedaannya katanya Jika ada seorang anak menggendong ibundanya Yang sakit biarpun atas dasar cinta Ibundanya yang sakit Ibundanya yang capek Di saat menggendong ibundanya terlintas di hatinya Sangat berbeda dengan apa yang ada di hati seorang ibu Seorang ibu di saat menggendong anaknya Yang ada di hatinya adalah Kapan anakku besar Kapan anakku bisa berangkak Kapan anakku bisa merangkak Kapan anakku bisa berjalan Bisa berdiri dan kapan anakku bisa berjalan Kapan anakku bisa dewasa Itu kan yang ada di hati seorang ibu Tapi ingat Alangkah banyaknya seorang anak Di saat menggendong ibundanya Karena merasa capek terlintas di hatinya Kapan ibunya meninggal dunia Ayo beda Hati-hati Ini sebuah cerita adalah jawaban untuk pertanyaan Sebesar apapun jasa yang kau lakukan Tidak ada apa-apanya Dibanding apa yang Allah berikan Apa yang diberikan oleh orang tuamu kepadamu Maka tidak perlu menuntut Bagaimana agar orang tua bersyukur kepada saya Enggak Kita bersyukur kepada orang tua Hati-hati Anda sudah bisa nyuklahkan adik anda sampai S2 Anda semuanya mengumrahkan semuanya Masya Allah Jangan disebut-sebut Kebaikan orang tuamu jauh lebih banyak Daripada yang kau lakukan Lakukan itu semua karena Allah Karena Allah Mungkin orang tua tidak berterima kasih Marah-marah Bukan urusanmu Urusanmu adalah urusan mengabdi dan berbakti Jangan terkecoh Jika amarah ibundamu Rasa tidak terima kasih Ayahmu dan ibundamu Diungkapkan dalam bentuk kalimat Yang tidak layak kepadamu Maka getailah Itu adalah Itu adalah Bisikan-bisikan setan Itu adalah Umpannya setan Agar anda marah Kepada ayah anda dan ibunda anda Jika anda marah Seperti yang anda rasakan Maka setan sudah berhasil Orang tuaku tidak akan terima kasih Kepada aku Hati-hati Berarti anda sudah kena umpannya Syaitan Hati-hati Anda sudah berbaik Seperti apapun Kepada orang tua anda Maka getailah Kalaupun beliau tidak mengatakan Terima kasih Tidak ada masalah Karena aku ingin rindu Allah Waktu kita diberi makan Masa kecil kita Tidak pernah mengucapkan Terima kasih Sudah dikasih Nyuapin kita Ngencingin Ayo Mau apa kita Sudah Jangan ungkit kebaikan anda Tidak ada apa-apanya Ini peringatan Jangan ungkit kebaikan anda Kalau anda rindu Allah Jadikan itu semua adalah Sebagai amal Bekti anda kepada orang tua Sudah Orang tua tidak baik Alhamdulillah Yang penting aku bisa berbuat baik Orang tua nyaci Alhamdulillah Yang penting aku tetap bisa mengabdi Dan mintalah kepada Allah Ya Allah Tambahkan kecintaanku Kepada orang tuaku Ini Lalu bagaimana menyadarkan Tidak perlu anda saja sadar Sebagai seorang anak Apa yang anda lakukan Adalah karena Allah Yang berbuat bandengkar Bukan karena Allah Akan capek Yaitu tadi Tidak ada dibalas Terima kasih Tidak senang Marah-marah Itu tanda kita Tidak tulus kepada Allah Kemudian nasihat kepada orang tua Ini nasihat dulu Hei para orang tua Bantulah anakmu Untuk bisa berbakti kepadamu Kalau anakmu tidak berbakti kepadamu Maka ketailah Itu anak durhaka Anak ahli neraka Maka hendaknya orang tua Sebagai anak Jangan melihat anak ya Jangan menuntut orang tuamu Harus seperti ini Enggak Kalau anda sudah jadi orang tua Dengar omongan ini Kalau jadi anak Jangan dengar omongan ini Karena bahaya nanti Nuntut bah Makanya abah Kayak itu loh Itu kurang ajar namanya Anda Kalau sudah yang punya Yang jadi orang tua Dengar omongan ini Yang jadi anak Jangan dengar Nanti kalau sudah jadi orang tua Dengar omongan ini Apa? Kalau jadi orang tua Allah bantulah anakmu Untuk bisa berbakti kepadamu Dengan bermacam-macam kemudahan Dan jangan banyak tuntutan Agar anakmu mudah mengabdi kepadamu Dan Pandailah mensyukuri kebaikan anakmu Agar semakin bersemangat Di dalam mengabdi kepadamu Biarpun hanya sekedar Dibantu oleh anaknya berdiri Masya Allah Terima kasih anakku Semoga kau gini-gini Dikasih hantarkan minuman lah Anaknya Masya Allah Anakku Jazakallah Terima kasih Besar hatinya seorang anak Tapi ingat anak Jangan nuntut ayahmu Harus begini ya Salah ini Ini nasihat untuk anda Yang jadi ayah Bantulah anakmu Untuk bisa berbakti kepadamu Dengan cara Jangan banyak tuntutan Permudahkanlah pengabdiannya kepadamu Sebab kalau kita banyak tuntutan Daripada mereka Mereka akan capek Gak mampu Dan bersyukurlah Maka Seandainya Ayah anda Daripada yang bertanya tadi Mendengar ini Insya Allah Akan menjadi bersyukur Tapi anda Jangan menuntut ayah anda Ya itu Kata bu ya Begini Gak perlu seperti itu Anda Jangan ongkit Kebaikan yang anda lakukan Kalau suatu ketika Anda menjadi seorang ibu Jangan menuntut Karena menuntutkan Tidak baik Seperti itu Inilah nasihat Bisa kami sampaikan Terima kasih atas pertanyaannya Karena yang seperti anda Ini banyak Coba bedanya Anda selamat Karena anda berani bertanya Banyak kasus semacam ini Banyak banyak Merasa berbuat baik sama orang Tadi Gak pernah dianggap Semua kebaikan saya Dianggap salah Semua ini Salah Salah Semuanya Salah Ini ada Anak ngadu Tidak Itu adalah Seyton yang membisikkan Seyton yang menghiasi Sehingga Seorang terjerumus Sekarang-sekarang Semacam itu Semoga Kita bisa menjadi Anak yang bisa berbakti Pada orang tua kita Dengan sesungguhnya Dan semoga kita Sebagai orang tua Bisa membantu Anak-anak kita Untuk bisa berbakti Pada kita Dengan sesungguhnya Wallahuaklam bisawab Selamat menikmati